Dipecat pun, kalau Allah ridho, mau apa? Wah, Kang Ibing ngomong mau gampang. Tidak, yang ngatur rezeki Allah. Bos juga kalau dipecat sama Allah, mau apa? Iya, orang ngomong, ah itu ngomong mau gampang. Tidak. Saya, Kang Ibing, tidak punya kantor pelawak. Di mana sekarang pelawak kantornya? Tidak ada, kalau dihitung di atas kertas, ada yang manggil ngelawak, anak saya bisa makan. Kalau tidak ada yang manggil, anak saya barangkali sulit makan. Teori, prakteknya. Masya Allah, tidak punya kantor. Vila kebogak, mobil halus, penghasilan itu eleh pemilih Jepang. Nah, orang yang tinggi ke Jepang, gak di Indonesia, gak yang bengar. Ini, kek podoli. Bukan, bukan, bukan masalahnya apa-apa. Saya lihat, itu ada yang wanita, lihatnya, ini bengong, ini. Saya juga ngerti, dalam hatinya ngomong. Itu si Ibing, dikaset, di televisi, membelawan, asli nama ganteng. Benar. Tidak usah ditepukin, tidak usah ditepukin. Saya bukan burung merpati. Mas, siap hati, ayo, berpati. Jangan lelur, kamera, ayo, mayuruh. Jangan lelur, merabang, kio. Nah, ini. Tapi, yang paling sulit, itu bentroknya. Sekarang diridui oleh bos. Tidak diridui oleh Allah. Diridui oleh Allah. Tidak diridui oleh bos. Itu sulit. Umpamanya, tidak usah jauh-jauh. Islam mengajarkan sholat. Tapi, kantor Anda tidak memungkinkan untuk sholat. Coba. Bisa saya sholat. Tapi, bos bisa berkata, pilih, mau sholat, kamu keluar dari sini. Kalau tidak sholat, sok ikutin peruturan di sini. Allah memerintahkan, akimu sholat. Dirikanlah sholat. Bahkan, masalah kakumpis syakor. Apa yang menjawabkan, kamu masuk neraka? Itu karena tidak sholat. Mungkin berat. Saya paksakan sholat, saya dipecat. Saya tidak sholat. Allah. Tapi, kalau kita mau. Bukankah Allah mengajarkan kita untuk berjuang. Hadapi dong, bos. Minta dengan tenang. Buktikan dengan baik. Saya yakin, sebagai manusia hatinya luntur. Masa iya si lima menit, dari sekian jam, diminta untuk tidur-tidur. Kalau perlu, sholat dengan diem. Dia lihat, panitia ini bulat-bulat. Itu, itu, itu. Tuh, ternyata yang mengganggu itu panitia. Nah. Selamat datang. Masa ada kiai? Tengah kiai. Duh, saya itu sebenarnya mau serius. Tapi, aduh, keseo. Nah, ini. Ini. Nah. Mana rai-rari kiai yang cerah makna. Nah. Contoh yang lain. Ini, ini juga yang harus, yang selalu berat. Umpamanya. Umpamanya, di sini, seorang bapak, misalnya, atau seorang ibu itu. Islam memerintahkan salah satunya, umpamanya. Ya yuhannas kulum mima fil ardi halalan to'yiba. Walatatabi' khutuwati syaiton. Innahullakum adubu mubin. Hei manusia, hei orang-orang. Makanlah makanan yang halal. Di muka bumi ini. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Kita diwajibkan mencari yang halal. Tapi, satu waktu bodaan. Bukan main. Umpamanya. Anda punya adik, punya orang tua di tanah air. Minta duit untuk dibelikan apa, kek. Anda lagi tidak punya duit. Satu waktu bekerja di kantor. Ada kesempatan mencari duit. Tapi, tidak halal. Ambil aja maling. Lah, dimana-mana. Mok, ma'ya, woy. Di situ terjadi perang. Mana yang harus diturut. Ambil barang ini. Aman. Tidak ada yang tahu. Adik atau anak di Indonesia bisa punya motor. Bisa punya mobil. Tapi, Allah tidak akan ikhlas. Tidak akan riduh. Sekarang, tolak ini. Allah riduh. Tapi, anak tidak jadi beli motor. Itu perang yang berat. Tapi, kan dalam Islam diingatkan. Itu Nabi Ibrahim AS. Mendapat perintah dari Allah. Sembeli putranya Ismail. Itu berat. Diturut perintah. Anak jadi korban. Allah riduh. Tolak perintah ini. Anak selamat. Allah tidak riduh. Tapi, beliau Nabi Ibrahim AS lebih memilih. Oke, keriduhan Allah. Kalau perlu anak jadi korban. Tapi, kan kita tahu way out-nya. Diberikan jalan. Dikasih sembelihan lain. Sehingga selamat anak dan atas tetap taat. Kenapa kita tidak ingat ke sana? Tolak! Takut semerdiki. Tidak usah takut. Allah yang atur. Kenapa? Biar bos kita bagaimana kayanya. Dia juga di bawah Allah. Kalau Allah mencabut, mau apa? Sekarang kaya. Besok bangkrut. Mau apa? Ini. Nah, ini kan yang tidak gampang. Yang tidak gampang. Nah, hadirin sekalian, adik-adik. Ada benteng yang paling kuat di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk supaya kita tidak terjerumus. Yaitu pandai-pandai saja bersyukur. Tasakur binikmah. Bersyukurlah. Jangan mengingkari nikmat yang diberikan. Orang yang bersyukur hidupnya tidak pernah takut. Orang yang bersyukur hidupnya tetap optimis. Kalau orang yang tidak bersyukur, dia lihat cair air minum setengah gelas, dia akan ngomong, air saya tinggal setengah gelas. Tapi orang bersyukur akan berkata, Alhamdulillah masih ada air saya setengah gelas. Jangan takut. Kenapa harus takut? Nah, jangan salah satunya untuk bersyukur. Jangan membanding-banding ke atas terus. Dalam Islam itu tidak benar melihatnya ke atas. Orang lain di Jepang satu tahun sudah punya ini, sudah punya ini. Saya sudah lima tahun belum punya apa-apa. Jangan lihat ke sana. Lihat ke bawah. Berapa banyak orang yang ingin ke Jepang. Anda tidak percaya? Buka lamaran untuk kerja di Jepang. Untuk misalnya ijazah SMA. Kalau tidak sarjana juga seabreg-abreg daftar siapa sih? Yang tidak mau ke luar negeri. Apalagi di kita masih di luar negeri main di. Iya, sudah rasanya lebih hebat. Anda berpikir, Anda sudah di Jepang. Kenapa Anda tidak bersyukur? Eh, saya ingin ke Jepang. Sulit. Saya ke Jepang karena orang pinter. Kembal. Kembali ini. Sulit. Anda harus bersyukur. Aduh, saya capek kerja. Kerja, 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 kerja. Tidak apa-apa. Berapa banyak orang yang ingin ke Jepang. Kalau dibuka lamaran, ribuan. Anda sudah di Jepang. Kenapa? Tidak bersyukur. Salah satu bersyukur. Gunakan setiap penikmatan untuk ibadah ke Allah. Ya Allah. Saya ini di Jepang. Belum tentu semua orang bisa ke sini. Ya sudah. Anda tinggal bekerja dengan baik kok. Bukan karena bos. Bukan karena apa-apa. Karena Allah. Yang baik saja kerja. Sudah. Itu pun akan ditolong. Satu. Tuh. Kalau membanding-banding. Terutama kalau membanding-banding saja itu tidak akan selesai. Oh orang lain mah rumahnya gede. Saya mah kecil. Lihat berapa banyak yang belum punya rumah. Oh orang lain mobilnya bagus. Saya mah tidak. Lihat berapa banyak yang tidak punya mobil. Khusus buat wanita. Kenapa saya khususkan? Pengaruh wanita sangat besar. Menurut ajaran Islam. Dijadikan laki-laki itu cenderung cinta dan syahwat pada wanita. Soh. Lihat. Makanya adik-adik. Kalau suami melihat yang cantik. Jangan nyambat. Malah harus bersyukur. Alhamdulillah. Ya Allah. Suami saya masih normal. Daripada nanti suami melirik terus pantat kambing. Bahaya bang. Boleh melirik yang cantik. Boleh. Sekali. Itu dari Allah. Dua tiga kerijangan. Dari setan. Sekali melihat. Aduh cantik. Allah ku akbar. Udah. Itu yang kedua. Jangan. Di mana rumahnya. Tak itu jangan. Tak. Orang yang mau bersyukur. Tenang-tenang saja. Karena Allah itu yang mengatur. Kalau Anda ingin bersyukur. Nanti pulang dari sini. Lihat wajah sendiri dicermin. Akan timur rasa syukur. Allah ku akbar. Alhamdulillah. Indah sekali wajah saya. Ya Allah. Coba lihat. Ini mata disimpen dua-duanya di sini. Pas sekali. Anda mau digaji sejuta yen satu jam. Tapi mata ditelunyuk. Memang. Kalau ingin di piang mandi. Tenang. Terbang kunci. Tapi makan sama. Repot. Siapa. Dan saya emang gak mau. Tak. 5 juta yen. 10 menit. Waduh. 5 juta yen. 10 menit. Tapi lubang hidung menghadap ke atas. Dan repot. Kalau musim hujan. Gimana. Kesana kesini. Mesti pakai genteng. Wah repot. Tuh. Saya. Saya emang lebih. Senang begini. Nah makanya Allah yang mau mengatur. Jangan takut. Jangan takut. Gunakan aja setiap penikmatan. Untuk ibadah kepada Allah. Karena apa? Kalau tidak digunakan. Inna cilaka. Ada perintah. Umpamanya dalam ajaran Islam. Ini saya bukan apa-apa. Ini berkaitan dengan musibah. Karena yang namanya musibah. Itu biar di Indonesia. Biar di Jepang. Biar di Kutub Utara. Bisa aja kena pada tiap orang. Musibah itu banyak. Dari mulai misalnya kecopetan, kemalingan, kebakaran, dirampok, sakit, gigi. Itu semusibah semuanya. Tabrakan musibah. Dan yang nanya musibah. Kalau dia hingga pada seseorang. Dia tidak pernah pilih-pilih. Dari mulai karyawan sampai direktur. Bisa kena musibah. Dari yang buta huruf sampai sarjana. Kena musibah. Tidak ada orang yang bebas dari musibah. Karena ustad atau sarjana. Tidak ada. Silahkan tanya. Pak. Bapak pernah batuk? Pak tidak pernah. Kenapa? Apa dokter Anda? Saya tidak bisa. Saya bodoh. Bapak pernah sakit mata? Oh tidak pernah. Kapan direktur? Tidak bisa. Nah. Dan orang yang musibah itu ya yakin bangsa manapun di dunia. Tidak ada orang yang mengharapkan atau kedatangan musibah. Betul tidak? Tidak. Sok. Biarin orang Jepang. Tanyain. Apa mereka ada yang bangun berdoa tengah malam? Ya. Saya ingin segera dapat musibah. Wah. Daik adik-adik perempuan atau laki-laki berdoa tengah malam. Ustih. Saya hanya gerak burut. Wah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.